Wahai perusahaan-perusahaan tambang dimanapun, ayolah tolong tambang lebih banyak nikel. Jadi jangan heran kalau Presiden Jokowi dan Menko Luhut ketemu sama Elon Musk. Elon Musk nyari nikel, sementara perut bumi Indonesia punya banyak. Ketemu deh, tapi harganya sih belum tentu cocok, masih nego-nego lah. Oke, balik lagi ke nikel. Apa sih yang bikin Elon Musk sampai minta penambangan nikel besar-besaran? Jawabannya sederhana, baterai. Sebelum era industri baterai, nikel jadi bahan stainless steel alias baja tahan karat. Era 1970-an, nikel mulai dipakai untuk bahan baterai, terutama katodanya. Evolusi nikel untuk baterai terus berjalan, sampai pada 1991, Sony rilis baterai isi ulang pertama. Di tahun 90-an, baterai litium yang sudah lama dikembangkan mulai dipakai buat HP dan produk elektronik lain yang bisa diisi ulang. Nah, kalau baterai HP yang kapasitasnya cuma ribuan mAh bisa bikin nikel jadi prima donna, gimana kalau ada keperluan buat baterai berkapasitas dan berukuran besar kayak baterai mobil listrik? Nah, ini nih yang bikin permintaan nikel diprediksi naik 19 kali lipat pada 2040. Hitung uang, uang lebih terasa manis daripada madu, itu keuntungan akan membuat dompet kutembang. Memangnya, Indonesia punya potensi nikel yang tinggi. Sejak 2020, Indonesia adalah negara ranking satu dunia untuk produksi nikel. Tahun itu, Indonesia bisa produksi 71 juta metrik ton nikel atau 30,7 persen produksi nikel dunia. Kemampuan produksi ini bikin Indonesia jadi satu-satunya negara yang diproyeksikan menyumbang setengah pertumbuhan nikel global pada 2021 hingga 2025. Indonesia juga punya cadangan 21 juta metrik ton nikel pada 2019, alias lebih banyak dari Australia, Brazil, Rusia, dan Kuba. Cadangan ini kebanyakan berada di Indonesia Timur, kayak di Morowali, Sulawesi Tengah, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Almahera Timur, Maluku Utara, dan Pulau Gak, Papua Barat. Melimpahnya produksi nikel ini tak lepas dari kebijakan pemerintah. Sejak 2014, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah dan bikin banyak negara, termasuk Uni Eropa, meradang. Tahun 2021, Uni Eropa sempat gugat Indonesia ke World Trade Organization akibat larangan ini. Meski digugat, kebijakan ini tetap berjalan dengan catatan dilakukan sejumlah pelonggaran. Banyak ahli memprediksi Indonesia nggak cuma jadi produsen biji nikel terbesar, tapi juga raksasa produsen produk nikel dan olahannya. Hmm, bisa nggak ya Indonesia manfaatin nikel? Setelah ketemu Elon Musk pada 15 Mei 2022, pemerintah mulai bikin industrialisasi baterai listrik. Proyek ini digaraf konsorsium BUMN bareng perusahaan asing. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia kita harapkan akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Tapi, kerjasama Indonesia sama Tesla belum here we go. Dari tadi ngomongin bisnisnya terus, nikel ini punya dampak buat kesehatan dan lingkungan nggak sih? Studi yang dirilis Februari 2020 lalu kasih penjelasan bahwa nikel punya dampak kesehatan, yakni dermatitis kontak, sakit kepala, mual, muntah, dan gangguan pernafasan. Paparan nikel juga bisa picu kanker, karena nikel bisa ganggu epigenom dan memicu perubahan epigenetik. Nikel juga memicu emisi gas rumah kaca, perusahaan habitat, dan kontaminasi air, udara, dan tanah. Ini perlu disikapi serius sama pemerintah Indonesia, agar limbah hasil produksi nikel nggak bikin lingkungan dan masyarakat jadi korban. Masalahnya, sampai 2020 kemarin, perusahaan pengelola nikel di Indonesia ternyata baru punya satu solusi soal pengelolaan limbah nikel, yakni membuang limbah ke laut. Wah, ayo cari cara yang lebih baik buat lingkungan dan masa depan dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.